ya jadi biar lebih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya ketemu lagi bersama kang asgar di channelnya dapur kang asgar teman teman nih kali ini kang asgar akan membuat suatu cemilan ya buat teman teman di rumah buat bunda bunda di rumah yang lagi pada nyantai ini kang asgar akan membuat cemilan dari bahan pisang ya teman teman nih pisang nangka ya bahannya pisang nangka ini 4 4 biji pisang nangka nih kang asgar gunakan teman teman untuk bahan bahannya ya bahan pokoknya pisang nangka sebanyak 4 biji kemudian disini kang asgar gunakan 100 gram tepung terigu teman teman dan disini kang asgar gunakan 200 gram tepung roti ya teman teman ini tepung roti 200 gram dan air secukupnya saja teman teman ya ini untuk air secukupnya oke sebelum ke pembuatan cemilannya buat teman teman yang baru mampir jangan lupa untuk mendukung channel dapur kang asgar biar makin berkembang dengan cara like, komen, dan juga di subscribe dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya biar teman teman tidak ketinggalan video video terbaru dari dapur kang asgar oke teman teman dan pertama-tama kita bikin dulu ininya ya wah nanti pisangnya ini belakangan ya kita bikin si terigunya ini kita airi dulu ya ini airnya secukupnya saja teman teman ya jangan terlalu enser juga ya ini sedikit lagi airnya nih kurang jangan terlalu enser harus agak mengental sedikit ya kira-kira ensernya seperti ini teman teman ya jangan terlalu enser seperti ini ya oke kita langsung ke proses ini pisangnya kita kupas dulu ya teman teman ini sudah bersih ya mejanya nih oke dan lalu kita belah seperti ini teman teman nih ada garisnya kan kita belah lalu kita buka teman teman ya ini kang asgar gunakan tangan saja teman teman ya nih jadi kita belah seperti ini teman teman nih ini sebenarnya kalau buat ini bikin apa cemilan dari pisang itu kita buatnya agak yang belum benar benar matang ya tuh jadi kita bikin seperti ini teman teman ya tuh belah seperti ini harusnya ini yang empat ini harus tersambung ya biar lebih cantik kelihatannya kita belah seperti ini ya teman teman oke teman teman ini sudah hang asgar belah menjadi seperti ini ya serpihan serpihan kecil ya oke kita langsung ke proses penepungan ya teman 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 ini teman kita proses penepungan ya teman 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 ya oke nih seperti ini ya lalu kita masukkan ke tepung rapi ini ini ya caranya kita simpan disini oke teman teman proses penepungannya sudah selesai tinggal kita menuju ke proses pengorengan karena Kang Asger sudah siapkan minyak yang sudah panas ya oke langsung saja kita proses pengorengan oke teman teman ini sudah siap untuk Kang Asger goreng ya Kang Asger goreng oke ini ini langsung saja ya sebenarnya ini terlalu penuh teman teman tapi biar lebih cepat kita langsung saja ya masukkan semua oke udah masuk semua kita biarin dulu saja teman teman ya oke teman teman sudah siap untuk kita balikan ya ini satu kali membalikan juga ini sudah mateng teman teman jadi intinya kalau kita mau bikin cemilan dari pisang atau bikin apapun dari pisang gunakan pisangnya yang belum mateng ya teman teman jadi setengah mateng ya jadi bagus hasilnya kalau setengah mateng kalau sudah mateng banget jadi lembek pas digorengnya ya jadi teman teman kalau mau bikin cemilan dari bahan pisang jadi gunakan pisangnya yang setengah mateng teman teman ya jangan yang sudah mateng banget oke ini tinggal kita tunggu sebentar lagi siap untuk kita angkat teman teman ini karena ini sudah kering kering ya ini jadi kalau pisangnya terlalu mateng teman teman digorengnya itu lembek ya jadi kalau setengah mateng itu hasilnya bagus teman teman sebentar lagi akan siap untuk kakak segar angkat ini ini enak banget ya cemilan rumahan dari bahan pisang oke ini teman teman ini akan kakak segar angkat saja ya ini sudah mateng teman teman ya ini kita angkat saja ya oke ini teman teman cemilannya sudah jadi ya ini sudah mateng ya kalau sudah seperti ini teman teman tinggal bisa dimasukkan apa di atasnya itu dikasih topping mau dikasih susu atau mau dikasih yang lainnya keju coklat bisa ya disini ngaksir akan gunakan topping SKM saja ya teman teman nih teman teman disini kakak segar akan kasih topping susu saja ya jadi biar lebih mantap ya oke teman teman mungkin sekian dulu dari dapur kang asgar ya mudah mudahan ini bermanfaat airukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati